Putusan pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta yang mengabulkan sebagian gugatan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dianggap sebagai pertanda ada pihak-pihak tertentu yang mempermainkan proses demokrasi demi kepentingan kelompok. Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Pakar Hukum Tata Negara, Universitas Andalas, Ferry Amsari pada selasa 13 Agustus 2024. Ferry menyebut, ada keanehan baru yang menyakinkannya bahwa seluruh wilayah sedang dipermainkan demokrasinya dari hulu ke hilir termasuk yang ada di MK. Ferry menilai, terdapat sejumlah kejanggalan dalam putusan itu. Menurutnya, pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK berdasarkan amanat dari putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Hal itu juga terkait sanksi pelanggaran etik yang dilakukan Anwar Usman kemudian ditindaklanjuti melalui putusan MK. Ferry mengatakan, ada intervensi melalui putusan peradilan Tata Usaha Negara dengan upaya mengembalikan marwah Anwar Usman dan menggagalkan proses pencalonan Soehartoyo menjadi Ketua. Selain itu, Ferry menyebut, meski amar putusan PT UN Jakarta Al-Kuo membatalkan putusan MK tentang pengangkatan Soehartoyo sebagai pimpinan, Tetapi di sisi lain, putusan itu tidak mengabulkan Anwar Usman untuk kembali menjabat sebagai Ketua MK. Menurutnya, demi kepentingan kelompok tertentu dalam pelanggengan kekuasaan, membuat ini semua tidak masuk akal. Sebelumnya, PT UN mengabulkan kugatan Anwar Usman yang meminta pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK dibatalkan. MK juga mengabulkan permohonan Anwar yang meminta harkat dan martabatnya sebagai Hakim MK dibulihkan. Namun, MK tidak mengabulkan permohonan Anwar yang meminta kembali dijadikan Ketua MK periode 2023 hingga 2028.